Badan Narkotika Nasional memastikan Bupati Oganilir Ahmad Wazir Noviadi positif narkoba jenis sabu. Hal tersebut terungkap dari hasil uji lab berupa hasil semper rambut dan darah dari Ahmad Wazir Noviadi. Dari hasil uji lab tersebut BNN akan menunggu hasil asesmen untuk memastikan apakah Noviadi akan direhab dan ditahan atau hanya menjalani rehab saja. Bupati Oganilir Awe Noviadi yang ditangkap pihak Badan Narkotika Nasional dalam pengerbekan di rumah orang tuanya dipastikan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Meski begitu Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Wazir Noviadi masih menunggu hasil asesmen dari uji lab yang dilakukan terhadap Bupati Oganilir Awe Noviadi. Apakah nantinya Awe Noviadi hanya akan menjalani rehabilitasi atau akan langsung ditahan dan direhab? Dalam pengerbekan di rumah orang tua Noviadi, BNN tidak menemukan barang bukti narkotika lantaran sempat mendapatkan perlawanan oleh penjaga keamanan di rumah Noviadi. Meski begitu tersangka AWN telah menjadi target oleh BNN selama 3 bulan dan diketahui menerima pasokan narkoba dari seorang pegawai di rumah sakit jiwa. BNN juga masih melakukan pengembangan terkait jaringan narkotika yang memasok narkoba kepada PN, yang memasok barang kepada AWN. Laki-laki atau kaki tangannya, karena ini bersamaan, jatuh MPU 29 tahun, pria baga negara Indonesia, yang menyiapkan alat-alat untuk isap sambung. Jadi ini MPU yang menyampaikan, DA 31 tahun, pria baga negara Indonesia, statusnya adalah pegawai KNS, dan JU 38 tahun, pria baga negara Indonesia, sekiriki rumah pribadi. Tersangka AWN dan 4 rekannya terancam pasal 112, Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.